Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakalannya teman-teman semoga semuanya sehat Kali ini kita akan coba Menginstal sebuah software Pengeditan video Melalui kalirinuk Baik yang harus Kita lakukan adalah kita mendownload Dan memasangnya di komputer kita Ada banyak opsi ya Untuk memasangnya pertama kita bisa kunjungi Webnya Kita search ADN Live Download Disini ada beberapa opsi Ada Windows Ada Linux dan juga ada Mac OS Karena kita menggunakan Kali Linux Kita pilih yang ini Bisa berupa Add image Atau Menginstal lewat webpack Atau lewat PTA Nah Kita akan Menginstal dengan cara yang lain Yaitu dengan Menggunakan terminal Nah kita buka terminal Lalu kita ketikan Nih APT install ADN Live Kita Enter Masukkan password Di sini Dia akan memberitahu Bahwa Kita Akan memakai disk Sebesar 559 MB Megabyte Atau Setengah giga ya Di hard disk kita Do you want to continue Diteruskan Apa diteruskan Penginstalannya Apa tidak Kalau Diteruskan Yes Kalau Ditulis Y Kalau tidak N No Kita Y Kita tunggu Berapa lama Mungkin Agak lama ya Karena ini 500 MB Maka Di pause dulu Biar Nggak terlalu lama Durasi videonya Pen-downloadan Sudah 99% Kita tunggu 272 KB Dari 314 Setelah itu Setelah didownload Di ekstrak Dan dipasang Paket-paketnya Problest pemasangan Sudah 99% Kita lihat Sebentar lagi Mudahkan Selesai Insyaallah Sudah Selesai Pemasangannya Kita lihat Di menu Lihat KDN Live Nah ini Softwarenya Software KDN Live ini Software Pengeditan video Yang gratis Kalau Di Yang Prop Proprietary Ada yang namanya Filmora Dan yang lainnya Ini Tidak kalah juga Dengan Filmora Dan yang lain-lainnya Yang pastinya Ini Adalah Gratis Free Free Software Disini Ya Free Software Disini Jadi Kita bisa Menggunakannya Dengan Halal Insyaallah Untuk Kali ini Cukup Semoga Bermanfaat Teman-teman Yang Mau Pindah Dari Aplikasi Yang Crack-crackan Bisa Menggunakan KDN Live Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KDN Live Sampai KDN Live Baratuk KDN Live